Halo guys, selamat datang di channel Ultras Corner. Kami sajikan informasi transfer terupdate untuk agan-agan sekalian. Simak ya! Mantan striker Manchester United menyebutkan dua pemain yang akan menjadi pemain yang lebih baik daripada Frankie Dayang. Kedatangan Frankie Dayang tidak akan menjadi penandatangan pernyataan oleh Eric Canhack. Menurut pahlawan majat United, Teddy Seringham. Meskipun ada kesepakatan prinsip dengan Barcelona, tampaknya utang upah 17 juta euro mereka kepada pemain setelah perjanjian penangguhan pandemi COVID-19. Terbukti menjadi batu sandungan nyata. Keladak-keladak telah dimasukkan dalam skuatur promosim klub Spanyol, menjelang perjalanan mereka ke Amerika Serikat. Dayang telah menggarisbawahi bahwa preferensinya adalah untuk tetap di Barcelona. Tetapi Tendhack masih menjadikannya sebagai target musim panas teratasnya. Fancy United telah berteori apa dampak Dayang pada tim mereka. Seringham tidak berjaya, kedatangannya akan menjadi penandatanganan yang pada akhirnya dibutuhkan klub. Menunjukkan opsi lain yang bisa mereka kejar. Berbicara kepada 8 X-Bits melalui Daily Mail, dia berkata, Dia nama besar tapi saya tidak berpikir dia adalah salah satu yang akan membuat dunia bersinar ke United. Dan benar-benar masuk dan merebutnya dengan tengkuk leher. Jika mereka keluar dan merusak bank untuk deklan rice atau hurricane, saya tahu penggemar Wazam dan Spurs akan menghukum saya lagi. Karena mengatakan hal semacam ini. Tetapi itulah yang harus Anda lakukan untuk membuatnya sebuah pernyataan. Tandak memiliki pekerjaan yang luar biasa untuk mengubah suasana ruang ganti. Tetapi pemain seperti itu akan mengubah seluruh etos ke mana arah tujuan Manchester United. Penandatanganan yang mereka lakukan sangat baik. Dan begitulah cara para penggemar akan melihatnya juga. Zidane Iqbal mengirim pesan kepada Eric Ten Hag saat ia berencana untuk masuk ke tim utama Manchester United. Pemain muda Manchester United Zidane Iqbal mengatakan, Terlalu dini untuk mempertimbangkan langkah penjaman setelah diberi kesempatan tim utama oleh Eric Ten Hag. Iqbal mendapatkan debut seniornya oleh Rafferanit musim lalu. Bermain melawan Young Boys di Liga Champion dan mengikutinya dengan panggilan Internasional Senior pertama bersama Iraq. Dia adalah salah satu dari sejumlah talenta akademi yang diambil dalam tur promosim United. Oleh manajer baru Ten Hag dan telah membuat pelatih asal Belanda itu terkesan sejak bergabung dengan para pemain senior dalam squad. Keladang berusia 19 tahun pada bulan April dan telah dikaitkan dengan peminjaman untuk merasakan sepak bola kompetitif di level klub senior. Namun dengan United yang relatif ringan di lini tengah, dia masih bisa memiliki peran yang lebih besar untuk dimainkan di Old Trafford. Daripada yang diperkirakan sebelumnya. Saya tidak yakin, kata Iqbal tentang keluarnya pinjaman seperti dilansir Manchester Evening News. Jika ada kesepakatan untuk dipinjamkan, saya akan mempertimbangkan pro dan kontra. Saat ini terlalu dini untuk mengatakannya. Lihat apa yang akan terjadi di masa depan. Tambahnya sebelum menekankan betapa menyenangkannya, dia mewakili klub yang dia dukung sejak kecil. Ini perasaan terbaik untuk bermain. Saya tumbuh dengan mencintai klub ini, kata remaja itu. Saya telah bermain di sini sejak saya berusia 8 atau 9 tahun. Iqbal memainkan paru kedua kemenangan promosim United atas Liverpool sebelum juga tampil saat tim Ten Hag mengalahkan Melbourne Factory 4-1. Sementara anak-anak muda lainnya mendapat manfaat dari keluar pinjaman. Terutama James Garner berkembang dengan Nottingham Forest musim lalu. Kata libatan, 19 tahun mungkin tergantung pada bisnis transformasi panas klub. United telah mengejar Frankie Dayang untuk sebagian besar musim panas. Tetapi kesepakatan untuk pemain Belanda itu semakin kecil kemungkinannya. Baru-baru ini laporan dari Spaniel menunjukkan bahwa mantan pemain ayak itu akan mempertimbangkan kepindahan ke Bayern Munich. Tetapi tidak mencari kepindahan ke Liga Premier. Sejumlah anggota squad termasuk Iqbal akan memiliki kesempatan untuk lebih mengesankan Ten Hag. Sebelum United memulai kampanye Liga Premier mereka melawan Brighton dan Hove Albion pada 6 Agustus. Setan Merah memiliki pertandingan di Australia melawan Crystal Palace dan Aston Villa sebelum menghadapi Atletico. Madrid dan Ryan Valecano kembali ke Eropa. Inilah berita hari ini. Jangan lupa untuk tetap stay di channel kami ya. See you and bye-bye.